Hai kau friends, disini ada soal yang berkaitan dengan suhu dan kalor Pada soal ini dikatakan apabila gamma adalah koefisien muai volume suatu jet Dan alpha adalah koefisien muai panjangnya Kita diminta untuk menentukan hubungan antara gamma dengan alpha Nah jadi dari soal ini dapat kita ketahui Gamma merupakan koefisien muai volume Alpha merupakan koefisien muai panjang Dan yang ditanya itu adalah hubungan gamma dengan alpha Ataupun gamma sama dengan berapa kali alpha Nah jadi dari soal ini kita misalkan Ada sebuah benda yang berbentuk kubus terbuat dari tembaga Dengan panjang sisinya itu L0 Maka nanti volume awalnya yaitu V0 sama dengan L0 pangkat 3 Dan nanti apabila kubusnya itu kita panaskan Maka terjadi perubahan suhu Maka sisi tembaga akan memuai Dan panjang sisi tembaga berubah menjadi L0 ditambah dengan delta L Delta L merupakan pertambahan panjang tembaganya Ataupun pertambahan panjang sisinya Dimana nanti disini delta L ini kita misalkan sama dengan L Sehingga nanti volume setelah dipanaskan Yaitu V sama dengan L0 ditambah L dipangkatkan dengan 3 Nah jadi disini nanti delta V ataupun perubahan volumenya itu Sama dengan V dikurang dengan V0 V merupakan volume kubus setelah dipanaskan V0 merupakan volume kubus sebelum dipanaskan Nah jadi nanti disini delta V nya itu sama dengan L0 ditambah L pangkat 3 Dikurang dengan L0 pangkat 3 Sehingga nanti kita uraikan delta V sama dengan L0 pangkat 3 Ditambah 3 L0 kuadrat L ditambah 3 L0 dikali L kuadrat Ditambah L pangkat 3 dikurang L0 pangkat 3 Nah jadi nanti disini nilai delta V nya itu sama dengan 3 L0 kuadrat L ditambah 3 L0 dikali L kuadrat Ditambah dengan L pangkat 3 Kita misalkan inilah persamaan yang pertama Nah jadi nanti disini Persamaan koefisien muai volume ataupun gamma Sama dengan delta V per V0 dikali dengan delta T Delta V merupakan perubahan volume V0 merupakan volume awal Delta T merupakan perubahan suhu Nah kita substitusikan nilai delta V nya Maka persamaannya menjadi 3 L0 kuadrat L ditambah 3 L0 L kuadrat Ditambah L pangkat 3 per L0 pangkat 3 Dikali dengan delta T Nah sehingga nanti disini Nilai L kuadrat dan L pangkat 3 itu diabaikan Karena pertambahan panjang tembaganya itu sangat kecil Jadi dapat kita buat dengan 0 Ataupun diabaikan nilainya Maka persamaannya berubah menjadi Gamma sama dengan 3 L0 kuadrat L per L0 pangkat 3 Dikali dengan delta T Nah dimana nanti persamaan koefisien muai panjang Yaitu alpha sama dengan L per L0 Dikali dengan delta T Maka nanti disini dapat kita buat Gamma sama dengan 3 L per L0 dikali dengan delta T Nah jadi nanti disini nanti Nilai gamma itu sama dengan 3 dikali dengan alpha Karena tadi nilai L per L0 dikali delta T itu Sama dengan alpha Nah jadi disini Gamma sama dengan 3 kali alpha Nah demikianlah pembahasan soal ini Sampai bertemu di soal selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya